Presiden Prabowo Subianto, resmi melantik 53 Menteri dan Kepala Lembaga setingkat Menteri dalam Kabinet Merah Putih di Istana Negara. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Ami Tuhan saya berjanji. Dan Permasyarakatan Yusril Iza Mahendra, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Platikno, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Pemperdayaan Masyarakat Muhaymin Iskandar, serta Menko Bidang Pangan, Sul Kifli Hassan. Sementara lima pejabat setingkat Menteri, Yani Jaksa Agung, Ese Buharudin, Kepala Bin Muhammad Herindra, Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hassan Nasbi, serta Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Bin Sar Panjaitan. Usai pelantikan para Menteri dan Kepala Lembaga melaksanakan foto bersama di halapan Istana Merdeka. Sementara Wakil Menteri akan dilantik sore nanti. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih mengungkapkan harapannya saat tiba di Komplek Istana Kepresidenan. Di antaranya adalah Menteri Menko Hukum HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan Yusril Iza Mahendra. Tentu selain hukum, HAM, kemudian imigrasi dan pemasyarakatan, tentu juga akan melakukan koordinasi terhadap lembaga-lembaga lain yang selama ini memang terkait dengan pembangunan hukum. Dan saya kira itu yang akan menjadi fokus tugas kami dan insya Allah kami akan laksanakan tugasnya dengan baik. Nanti kan operasionalnya ditangani oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, sedangkan kami itu lebih banyak merupakan koordinasi, perumusan program, penajaman, pengawasan dan lain sebagainya. Di sementara ini di kantor Kementung HAM di Jalan Rasuna saya. Teknis sih sebenarnya sudah dipersiapkan oleh Kementung Kumpaham, oleh Pak Supratman berapa waktu yang lalu dan hari ini akan mulai menempati kantor yang baru di Kumpaham itu. Jadi kan sebenarnya dirjen imigrasi, dirjen pemasyarakatan kan ada di sana sebenarnya. Dan begitu juga HAM kan ada di sana juga. Jadi cuma sementara ini akan menempati gedung di bekas kemcer. Agar image kooperasi ini tidak UMKM, kita perlu kooperasi yang besar, yang solid, yang bisa mesejahterakan anggotanya. Pasti, pasti. Jadi kooperasi ini, yang pasti kan gini, kooperasi ini harus diberi branding. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kooperasi ini harus kita tingkatkan. Gitu loh. Pak, modal apa sih yang sekiranya Bapak kuat begini kan? Sebelumnya Bapak jadi menikmati di Kementerian Baru. Apalagi modal apa nih yang Bapak yakin akan bisa menjalankan untuk kooperasi sama di Bapak-Bapak? Modalnya adalah semangat dan optimisme. Bahwa kooperasi ini bisa menjadi kekuatan ekonomi rakyat untuk menopang visi Indonesia Emas 2004. Ya, Alhamdulillah pagi ini kita akan dilantik oleh Pak Presiden Prabowo setelah diumumkan tadi malam. Jadi insya Allah akan berlangsung pelantikannya jam 10. Ada setiap nggak nanti? Atau nggak ada ya Pak? Karena Kementerian Baru ya? Ada, ada. Saya nggak Kementerian Baru, Kementerian Lama. Kemendes dan PDT. Ada. Insya Allah sore. Sore berarti ya. Berarti menunggu Wamen dulu dilantik baru? Ya, kita karena ada Wamen, sebaiknya memang kita menunggu lengkap Pak Wamen hadir, Menteri juga hadir. Ada info soal sidang Kabinet pertama atau kapan? Kalau infonya insya Allah besok, ayo lusak kata insya Allah. Tapi ya pada prinsipnya kami kapanpun siap untuk ikut arahan Pak Presiden. Kalau dari Pak Prabowo sendiri, nggak ada arahan khusus untuk bayar sendiri dalam Kabinet? Ya, yang pastikan saya Kementerian yang sangat strategis, Kementeri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal ya. Dimana hampir 80% penduduk Indonesia itu di desa. Dan sumber-sumber pangan, sumber-sumber kehidupan kan banyak di desa. Jadi fokusnya memang harus lebih ekstra dan itu dunia saya karena saya memang orang desa gitu loh. Jadi Alhamdulillah, apa namanya, kemistrinya insya Allah nyambung langsung. Nanti. Oh itu iya, karena itu kan amanat undang-undang. Itu amanat undang-undang dan kalau bisa kita tingkatkan terus. Yang paling penting itu, apa namanya, tepat sasaran ya. Sehingga desa-desa bisa mandiri, bisa maju. Dan sekali lagi, kita bangun Indonesia dari desa. Ya perlu ada pendampingan yang terus-menerus, ada semacam pembinaan, pelatihan, kemudian kita turun ke bawah gitu loh. Ya Pak, dengan membentuk Kementerian Hak Asasi Manusia ini, itu sudah artinya Bapak Presiden telah mewujudkan apa yang tertulis di dalam astacita nomor satu, yaitu menjunjung tinggi hak asasi manusia, demokrasi, keadilan, dan perdamaian. Dengan demikian, based on human rights. Jadi seluruh kebijakan dalam sektor apapun, itu berbasis, pembangunan berbasis pada hak asasi manusia. Itulah yang sebenarnya. Yang Pak Prabowo, saya sebagai orang yang nanti akan melaksanakan kebijakan politik hak asasi manusia, maka pembangunan berbasis HAM menjadi prioritas dan sangat penting. Mau ingin melakukan kebijakan bidang A, B, C, D, E, F, tentu harus berbasis dan berpijak kepada nilai-nilai hak asasi manusia, nilai demokrasi, nilai keadilan, dan nilai perdamaian. Ya, seperti kemarin, saya sudah sampaikan bahwa harahan beliau adalah ya ke depan perekonomian pertumbuhan harus lebih tinggi lagi. Dan kedua, indeks-indeks terkait dengan kemiskinan jini rasio terperbaiki. Dan kemudian program-program yang terkait dengan lapangan pekerjaan, artinya investasi harus digenjot kembali, sehingga padat karya bisa didorong. Masak, posibilitas suasembada pangan? Suasembada pangan disiapkan, salah satunya kan kita sudah sedang mempersiapkan food estate. Dan arahan beliau dalam 3-4 tahun ini bisa dilaksanakan sekaligus untuk suasembada energi, antara lain dengan penerapan biodiesel, yang tentu kita kaji bisa sampai bio 100, dan demikian pula bioetanol. Untuk penanggaraan makan siandratis, ada reduksi? Sementara di APBN. Ketua umum PSI Kaisang pengharap ikut menghadiri pelantikan Menteri Kabinet Para Putih di Istana. Kaisang tiba bersama Raja Culi Antoni, yang ditunjuk sebagai Menteri Kehutanan dalam Kabinet Prabowo Gibran. Kaisang tiba bersama Raja Culi Antoni, yang ditunjuk sebagai Menteri Kehutanan. Dipilih oleh Pak Presiden, yang dimana Bapak Raja Culi Antoni ini adalah salah satu kader terbaik dari PSI. Alhamdulillah Pak Presiden mempercayai kami, mempercayai Pak Raja Culi sebagai Menteri Kehutanan. Selamat Kaisang ada pesan lusufnya sini di rumah daerah. Oke, obrol apa? Bismillahirrahmanirrahim, terima kasih teman-teman media. Ya, jadi kemarin kepresnya sudah keluar, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah berubah namanya menjadi Komunikasi dan Digital. Dengan demikian tentu fokus-fokus tugasnya tidak berubah, tapi ada penambahan yaitu juga pembobotan kepada tugas-tugas di bidang digital. Jadi kalau kemarin beberapa temuan yang kita sebagai komisi satu kemarin ya, memang yang paling banyak juga diharapkan masyarakat adalah bagaimana mengamankan data, bagaimana security PDNS kita, PDN kita, dan juga bagaimana mengamankan anak-anak muda kita dari hal-hal yang buruk di internet. Jadi, judi online tentu salah satu fokusnya, pinjaman online ilegal juga, tapi tidak terbatas di situ saja. Kita juga akan melihat bagaimana internet ini ramah anak ada tangible loss, bagaimana judi online ada intangible loss, atau kehilangan-kehilangan yang kita tidak rasakan dari internet yang tidak tertata dengan baik. Ada keperasaan anak di situ, ada trafficking anak di situ, ada pornografi anak di situ, nah ini yang kita akan coba kenahi dengan pembobotan baru yaitu memasukkan kata digital. Di luar itu tentu internet merata dan murah menjadi salah satu yang juga fokus. Kemarin itu kita sudah mencapai 98 persen kurang lebih jangkauan internet se-Indonesia, tapi dengan menghitung tuji. Jadi ada beberapa daerah yang memang sudah terjangkau, tapi internetnya masih amat pelang. Jadi kita dorong nanti internet yang lebih merata dan juga lebih cepat. Itu mungkin dalam 100 hari saya rasa sudah cukup PR, sudah cukup di tiga itu untuk 100 hari ini. Terima kasih teman-teman. Cukup? Thank you. Terima kasih. Yang mana ini? Terima kasih. Terima kasih.